Halo, selamat datang kembali di channel ini dan selamat datang di segmen Sastralama Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah novel yang cukup lama, sepertinya salah satu novel terlama di Indonesia, yaitu Student Hijo, karya Mas Marco Kartodikromo. Nah, Student Hijo pertama kali terbit tahun 1918 sebagai cerita bersambung di harian Sinar Hindia, kemudian setahun berikutnya, tahun 1919 terbit secara utuh sebagai sebuah novel seperti ini. Yang saya pegang ini, cetakan penerbit narasi. Sebelumnya saya tahu kalau penerbit bentang juga pernah menerbitkan novel ini, tapi nggak tahu ya sekarang masih nyetak atau nggak. Yang jelas kalau yang dari penerbit narasi insya Allah masih ada sampai sekarang. Student Hijo bercerita tentang Hijo, seorang anak bangsawan, anak pengusaha. Ayahnya adalah seorang pengusaha, dia berusia 17 tahunan, baru lulus dari HBS. Oleh ayahnya, Hijo ini disuruh, saya taruh aja ya, nanti fotonya saya taruh sini. Oleh ayahnya, Hijo ini disuruh untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Tujuannya supaya nanti setelah pulang dari Belanda, Hijo bisa dapat pekerjaan yang layak dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Karena walaupun keluarga mereka itu kaya, ayahnya adalah pengusaha, tapi bagaimanapun mereka bukan keturunan bangsawan yang murni. Sehingga oleh orang-orang yang murni bangsawan atau keluarga mereka sendiri yang dekat dengan pemerintah, mereka itu tetap dianggap selevel di bawahnya gitu loh. Nah, jadi harapannya kalau Hijo punya pekerjaan yang layak kemudian bisa kerja di pemerintahan, mereka akan dianggap setara oleh kalangan priayi. Tapi ibunya, ibunya Hijo sebenarnya merasa keberatan dengan keputusan itu. Karena yang pertama, Hijo itu anak tunggal. Kemudian yang kedua, ibunya Hijo itu khawatir sekali kalau nanti Hijo berangkat ke Belanda, sudah ada di Belanda, dia bisa terkontaminasi dengan budaya orang-orang Belanda yang ya jelas banget beda sama budaya orang Jawa ya, yang penuh dengan tata kerama dan sebagainya. Ibunya takut kalau nanti Hijo bisa terpengaruh dengan perjaulan bebas lah intinya. Selain itu, Hijo juga sudah dijodohkan dengan sepupunya sendiri. Takutnya nanti kalau dia sudah kuliah di sana, terus malah tertarik sama gadis-gadis Belanda yang cantik-cantik, akhirnya nanti perjodohannya jadi batal. Pada akhirnya, ibunya Hijo nurut sama suaminya. Nah, jadi Hijo akhirnya tetap disekolahin ke Belanda dan sekeluarga tuh mereka nganter dari Solo ke Jakarta. Atau dulu apa namanya ya? Jadi yang berangkat nganter itu Hijo, ayahnya, ibunya, dan keluarga tunangannya Biru juga ikut nganter sampai ke Jakarta. Dan Hijo berangkat ke Belanda diantar oleh gurunya di HBS, nanti di Belanda dia akan tinggal di rumah salah satu kerabat gurunya itu. Sudah sampai situ. Akhirnya ini bisa jadi salah satu mitos orang Jawa juga ya. Kita itu nggak boleh terlalu khawatir sama suatu hal, karena bisa jadi itu akan malah jadi takdir kita. Akhirnya Hijo ternyata kepincet juga sama orang Belanda. Tapi bukan itu aja yang terjadi. Di Hindia Belanda, ketika rombongan yang nganter Hijo itu pulang, mereka nggak langsung pulang ke Solo, tapi justru mampir ke sebuah daerah namanya Jarak. Nah, di situ keluarga mereka istirahat sebentar sekaligus rekreasi lah, karena ibunya Hijo sakit di perjalanan, lalu nggak sengaja mereka ketemu sama Bupati Jarak. Yang ternyata anak dari Bupati Jarak itu adalah teman Hijo ketika masih sekolah di HBS, dan Hijo pernah main ke rumahnya. Anak si Bupati Jarak ini namanya Wardoyo, temannya Hijo, dia punya adik namanya Wungu. Nah, ketika ketemu sama Biru, Wardoyo tuh naksir sama Biru, karena dia nggak tahu kalau Biru adalah tunangannya Hijo. Sementara si Wungu, adiknya Wardoyo, ternyata selama ini diam-diam naksir sama Hijo. Ini apa namanya jadinya? Cinta bujur sangkar ya. Keruotannya nggak berhenti sampai di situ juga. Ternyata, Wungu, ternyata nanti dilamar oleh salah seorang kontroler, orang Belanda, namanya Walter, kalau nggak salah ya? Iya, namanya Walter. Nah, jadi di novel ini kita akan diajak berkutat di antara kisah cinta orang-orang ini. Secara keseluruhan, kalau misalnya dinilai sebagai sebuah novel yang novel aja, menurut saya novel ini sebenarnya sangat biasa saja. Bahkan di endingnya, saya bilang Mas Marco ini menutup novelnya itu dengan apa adanya gitu lah. Kayak bikin cerita tuh kayak semau dia gitu. Bisa dilihat dari di bagian akhir, ini cuma berapa baris? Sekitar tujuh baris. Dan yaudah, gitu aja gitu nutupnya. Kayak nggak ningat gitu loh bikin cerita. Dari narasinya juga sangat deskriptif ya. Jadi kita tuh kayak bukan baca sebuah karya sastra, tapi lebih kayak baca diari. Bahkan bukan diari. Karena ini dari sudut pandang orang ketiga sih. Jadi kayak cuma orang jelasin gitu loh, narasi deskriptif gitu. Plotnya juga biasa aja. Sebenarnya bisa dibilang ini bukan sebuah masterpiece gitu. Endingnya payah, terus nggak ada istimewanya. Padahal kalau misalnya Mas Marco disini mau fokus pada tema kisah cinta hijau dan orang-orang di sekitarnya itu, mungkin novel ini bisa jadi sebuah kisah romance yang cantik kemudian melegenda kayak Siti Nurbaya misalnya. Tapi memang kayaknya Mas Marco nggak punya niat untuk bikin kisah yang seperti itu. Dan sepertinya memang dia bukan tipe penulis yang seperti itu. Kalau kita lihat latar belakangnya, Mas Marco ini adalah seorang jurnalis pada masanya. Dia sempat di penjara berkali-kali karena tulisannya. Dan memang di buku ini, di novelo student hijau ini kita bisa lihat, walaupun ini adalah kisah roman, tapi kita bisa tetap merasakan aroma kritik pedas terhadap penguasa. Menyelisip gitu sedikit-sedikit di sela-sela keruutan kisah cinta anak-anak pria hijaua itu. Jadi kayak secara halus Mas Marco tuh ingin menunjukkan bahwa kedudukan manusia sesungguhnya itu setara. Kalau kita baca buku ini di zaman itu, tahun 1918 ya, di mana Indonesia sedang dijajah sama Belanda, saya bisa bilang bahwa ini karya yang cukup berani untuk bisa diterbitkan di masa itu. Secara nggak langsung Mas Marco ingin menunjukkan bahwa baik orang Indonesia, baik orang pribumi, maupun orang Belanda pada dasarnya sama-sama manusia. Ada salah satu bagian di mana hijau mempertanyakan hal itu ketika dia pertama kali datang ke Belanda, kemudian dia melihat orang-orang Belanda kok menghormati dia. Kata hijau di situ, kalau di negeri Belanda dan orang-orangnya cuma begini saja keadaannya, apa seharusnya orang Hindia mesti diperintah oleh orang Belanda? Begitu kata hijau dalam hati. Tudukan hijau ini juga menunjukkan bahwa ada loh orang Belanda yang baik hati, dan banyak juga orang pribumi yang nggak tahu diri. Kita bisa lihat bagaimana Walter membela seorang jongos yang dihina oleh sesama orang Belanda dan membeberkan kelebihan-kelebihan orang Hindia, kekurangan-kekurangan orang Belanda. Dan sejujurnya di bagian itu, saya tuh merasa kayak baca koran daripada baca novel. Lima halaman, kurang lebih disini, Walter membacakan sebuah brosur berjudul Bangsa Belanda di Hindia sebagai bentuk pembelaan dia terhadap orang-orang Hindia. Di beberapa bagian juga, Mas Marko mulai menyebut, menyinggung sedikit tentang mulai munculnya pergerakan sarekat Islam di Jawa pada saat itu. Hal lain yang membuat student hijau ini juga berbeda dengan karya sastra yang ada di zamannya adalah penggambaran tentang tradisi perjodohan yang di buku ini nih kayaknya ya normal-normal aja gitu loh. Kalau misalnya kita mau bandingkan dengan karya-karya sastra balai pustaka pada zaman dulu, rata-rata kan isinya tentang anak-anak muda yang menentang perjodohan atau perbedaan pendapat antara kaum tua dengan kaum muda. Sementara di sini, kita bisa lihat hijau yang dijodohkan dengan sepupunya sendiri. Padahal dia orang terpelajar, lulusan HBS, tapi dia biasa aja gitu nerimanya. Dia menerima dengan tanpa protes dan si birunya juga, tunangannya itu juga yaudah biasa aja gitu dijodohkan. Atau mungkin mereka nerima-nerima aja karena memang kebetulan dijodohkannya juga sama-sama rupawan, sama-sama bangsawan. Saya nggak tahu, tapi setidaknya di sini menggambarkan bahwa nggak selamanya perjodohan itu sebagai wujud keegoisan orang tua gitu. Semuanya berjalan mulus-mulus aja. Dan Mas Marko di sini seolah-olah menyampaikan bahwa orang tua itu juga bukan manusia batu yang nggak bisa membaca hati anaknya. Selain itu juga kayak cinta itu juga bukan satu-satunya hal yang paling penting di dunia. Sehingga di bagian akhirnya Mas Marko itu kayak seenaknya gitu bikin ending yang ya sebenernya kalau mau dibikin twist cukup mengagetkan, cuma yaudah gitu aja gitu. Dia menceritakannya dengan yaudah si ini sama si ini, si ini sama si ini, si ini sama si ini, udah gitu. Nggak ada cerita yang mengantar untuk ke sana gitu. Karena bisa jadi memang, ya memang nggak sepenting itu gitu loh. Mau nikah itu bukan sesuatu yang, bukan sesuatu yang apa, butuh perjuangan atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita membayangkan kisah cinta menarik dengan plot yang rumit, gaya penulisan yang puitis, ini jelas-jelas bukan. Bukan pilihan karya ini dengan narasinya yang deskriptif, plotnya ngalir aja, ringan, nggak ada tambahan konflik yang berarti. Kalau kita membaca dengan sudut pandang tahun 2021, ini jelas, ah apa gitu. Tapi kalau misalnya kita mau melihatnya dengan cara pandang di tahun 1918, saya bisa bilang bahwa memang ini karya yang cukup berani. Bayangkan sebuah karya sastra mengkritik pemerintah pada saat itu yang jelas-jelas otoriter dan kolonial memang. Ini tentu saja sebuah karya yang sangat berani. Ada hal lain yang membuat saya juga cukup suka dengan novel ini adalah penggambaran karakternya yang cukup kuat. Jadi walaupun bukunya sangat tipis dengan tokoh yang lumayan banyak, tapi menurut saya, Mas Marco justru bisa menggambarkan karakter-karakternya itu dengan hidup. Saya itu bisa bayangin tokoh-tokoh di novel ini dengan cukup baik gitu ya. Entah karena memang saya juga orang Jawa atau gimana, tapi walaupun hanya 140 halaman, saya itu bisa menyaksikan pergolakan batinya hijau. Digambarkan di sini hijau itu anaknya cerdas, pendiam, kalem, bahkan cenderung lugu. Bagaimana dia menghadapi genitnya BC ya, BC si gadis Belanda yang naksir sama dia itu. Gimana dia diam-diam, memendam rindu pada tanah airnya. Itu saya bisa memvisualisasikan itu di kepala saya. Begitu juga dengan karakter-karakter baris biru, bumbu, wardoyo, dan lain-lain itu. Walaupun mereka kayaknya digambarkannya itu nggak begitu menarik ya, tapi saya bisa ngebayangin tuh kayak gimana sih karakter orang-orang ini. Oh iya, satu lagi informasi tentang Studen Hijau yang saya temukan dan cukup menarik adalah ketika pertama kali muncul Studen Hijau sebagai sebuah cerita bersambung tahun 1918, novel ini diterbitkan dengan embel-embel tidak boleh dikutip. Ini menunjukkan bahwa ini walaupun ceritanya begini aja, ini cerita yang cukup berbahaya pada zaman itu. Ada beberapa yang menganggap bahwa ini novel kayak nanggung gitu. Ini mau, sebenarnya dia mau bahas tentang tema perjuangan atau mau bahas tentang cinta. Kayak nyampur-nyampur nggak jelas gitu isinya. Cuma ya itu tadi menurut saya Mas Marko sudah cukup berani lah menulis karya sastra yang nyilip-nyilipin semangat perjuangan di dalamnya. Dia sudah berani untuk membuat sebuah karya sastra yang beda dengan karya sastranya Balai Pustaka. Nah sayangnya sampai seabad sejak Studen Hijau ini terbit, saya baru tahu Studen Hijau itu tahun lalu. Dari saya SMP ya mulai belajar tentang karya sastra Indonesia itu sampai tahun lalu saya baru tahu ketika saya searching di Google tentang karya sastra lama Indonesia. Karya-karya sastra lama Indonesia yang saya tahu sebelumnya itu ya hanya karya-karya penulis lain dari Balai Pustaka. Menurut saya Studen Hijau ini sebenarnya cocok untuk dijadikan bacaan anak-anak sekolah ya. Mungkin usia SMA lah. Usia SMA ini sudah bisa baca Studen Hijau supaya nilai-nilai tradisi maupun semangat kesetaraan yang ada sejak ratusan tahun lalu di bangsa kita itu bisa lebih dikenali oleh generasi muda kita sekarang. Kita tuh butuh pandangan yang objektif ya mengenai sejarah bangsa kita yang tercermin dari karya sastra yang beragam gitu. Jadi bukan hanya tentang penidasan laki-laki terhadap perempuan atau tentang keegoisan kaum tua dan ketidakberdayaan kaum muda yang mana nyatanya sebenarnya negara kita dibebaskan oleh kaum-kaum muda dan banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu para perempuan. Jadi gitu aja pembahasan tentang Studen Hijau ini mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalau kalian mau beli bukunya nanti saya taruh link pembelian bukunya di deskripsi di bawah. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!